Jadi untuk para yang mau mulai main titan Oscar, bolehlah join untuk mereka, mau tanya-tanya banyak, mau tanya-tanya, terus mau cari jual beli juga bisa, mau tahu lebih dalam lagi tentang Oscar, disana kita siap ngebaik, edukasi, edukasinya semua ada di situ guys. Terus ada juga Oscar Paris, Oscar Paris itu yang full merah guys, yang full merah ada yang warna hitam, ada yang warna albino, betul? Ada yang dari emal hitam, reak albino, ada yang bisa dibilang yellow base, yang ke kuning-kuningan, ada yang red base, orange juga ke merah. Kadang gue juga lihat koleksi dari si Om Bagus ini ikannya tuh full merah, ntar kita lihat ya ikannya. Itu full merah itu ada tips-tips, cara-cara buat jadi merah gitu emang mudaganya titikannya seperti itu? Ada tipsnya sebetulnya sih. Oh ada tipsnya, nanti kita bahas-bahas. Terus pakan yang bagus nih? Pakan yang bagus? Kalau Oscar itu apa aja mah pasti dimakan. Iya, nasi juga dimakan. Kayak teman-teman. Kayak teman-teman. Iya, kayak teman-teman gue. Tau lah kenapa lah. Gak salah-gak sebutin. Ya oke. Kalau buat pakan, Oscar itu perlu asupan yang mengandung asal tansin. Tansin itu apa? Ya dia buat transa. Color hand-hand. Hand-hand. Buat lagi warna. Buat lagi warna. Oke. 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 Terus ada lagi. Kalau pelek-pelek dari luar biasanya peng-peng. Peng-peng. Peng-peng-peng. Peng-peng-peng. Peng-peng-peng-peng. Oh peng-peng-peng yang waktu itu gue kasih tau di video gue sebelumnya guys. Beli di sini. Ada. Di mereka juga ada. Terus yang paling gampang deh. Udang beku boleh gak? Boleh. Oh. Boleh. Boleh. Tadi kan si Om Bagus bilang kan sama dengan lohan. Kadang kan lohan ada juga yang gak boleh makan. Udang gak? Kalau Oscar boleh. Oscar boleh. Oscar udang kasih makan. Terus? Cere. Cere. Cere laus. Cere laus. Cere laus. Tapi itu kan live food. Nah kalian harus dibersihin dulu guys. Tidak bisa. Jangan langsung. Karena udah penyakit. Lewe boleh. Proteinnya bagus. Proteinnya. Oke. Biasanya kalau buat jenjot. Sampai badannya lumayan gede. Kita ngejar protein. Ini ada juga. Emang dari kecil pengen dibagusin. Pilihlah makanan-makanan. Jadi gini. Untuk kalian. Tergantung dari kalian. Kalian maunya itu. Gedein badan. Atau cakepin warna. Itu beda-beda guys. Jadi kegunaan makannya itu. Beda-beda. Gak bisa disemua sama. Gitu loh. Dan juga. Ada satu ketatan penting. Biasanya kalau orang yang keep lemon. Kita harus hindari makanan yang. Untuk naikin warna merah. Oke. Kalau bisa. Spesial dia. Jangan sampai uangannya bocor. Kita kasih lain. Ya warna merah. Udah gak merah. Betul. Jangan. Telet merah. Biasanya dia. Khusus buat dia. Protein aja. Protein boleh. Cele. Cele. Itu boleh lah. Nyakrik juga gak masalah. Karena. Di alamnya mereka. Dia bisa disebut. Makannya tuh. Insek gitu. Serangga. Serangga. Mangan. Belut Hongkong. Belut Kerma. Jangan terlalu sering. Takutnya dia kena pokai. Kena panas ya. Kena panas ya. Kalau dia makannya. Pokai itu mata yang bangkat guys. Iya. Mata yang bangkat. Yang warna putih. Itu udah pop eye namanya. Tapi kalau menurut. Kalau kalian kira. Pop eye dengan cloud eye. Itu sama. Itu beda. Beda. Cloud eye itu mata berkabut aja. Oh iya juga. Suka ada. Terjadi. Cloud eye. Oke. Oke. Biasanya ini buat. Karena. Kualitas air. Kualitas air. Mas. Kalau misalnya. Ini kan ada bungsi hujan nih. Ya. Tipsnya ada gak? Supaya. Buat. Supaya gak. Kena penyakit. Untuk Oscar. Ya. Paling kalau. Lebih kayak musim hujan giling. Biasanya kalau. Saya pribadi sih. Tampung air ya. Jadi. Airnya dilamain. Kalau mau. Misalnya. Nyalu. Masuk Tim's gitu-lian. Oh. Lalu kalau bisa. Sudah sedia aja tuh. Titer. Titer. Titer nomur satu garam. Titer. Garam ikan juga penting. Gari. Bagi sama ISIS ikan itu. Iya. Ter kah selama. Garam dan. Titer. Oke oke oke. Eh. Untuk bedan jantan dan betinan, kan banyak nih teman-teman sobat awis yang nanya nih, bedan jantan dan betinan itu seperti apa sih? Karena kan kita kan melihat oscar itu, semua oscar itu sama. Secara visualisasi dia bentuknya sama. Kita gak bisa nembak, oh ini jantan, ini betinanya. Kita harus lihat persis dari fans tube atau anal tube nya. Itu ada dua. Kalau untuk betina, dia punya tube awal, yang depan itu kecil, lebih kecil. Dibanding yang kedua. Jadi yang satu kecil, yang satu ada gede. Kalau untuk ngejantan, itu keduanya sama, pisarnya. Oke, bentar kita lihat langsung dikanya cara, apa, bedanya kelaminnya itu gimana ya. Terus, gue mau nanya lagi nih. Ada gak sih, kalau oscar itu kan musim kawin? Enggak, enggak. Enggak, enggak pasti. Masa kita dong kawin, itu kan gak ada dong. Pasti ada. Musim kawinnya itu, dia itu sebenarnya, kalau kita kawinnya langsung, apa bisa, kalau misalnya kita punya banyaknya. Apa, bisa kak kita kawin secara langsung, apa memang ada musimnya? Sebetulnya kalau musim, gue dikawin di akhir-akhir tahun. Karena oscar itu lebih suka di musim bumi. Oke. Musim penghujan. Musim penghujan. Dan juga oscar, ada beda juga sama ikan lain, gak bisa langsung dijodohin. Oh, jadi dia cari jodohin sendiri? Betul. Biasanya kita pakai, bolehlah ada fiber, atau peloterval. Diubah lebih banyak, dia akan cari sendiri. Lalu kita misahin nih. Jadi masuk pasang, kita taruh tank buat di progress jadinya nanti. Ini ada jenis apa aja nih om? Ini kita ada Tiger. Tiger itu yang mana om? Kalau boleh kasih tau. Tiger itu yang punya corak badan, seperti ini nih ya. Itu Tiger kita sebut. Oh, ini Tiger nih, kayak gini nih. Betul. Ini disebut kayak batik guys. Batik kalau ilang Indonesia bilang. Ya, oke. Ini namanya Tiger, kayak gini-gini nih. Ini spesial nih, dia punya cacat ekor. Cacat ekor, oke. Seperti no-tile, tapi dia ada lagi di tengahnya tuh ya. Ada juga yang first body dari, yang seperti ini disebutnya Paris nih. Nah, kalau yang merah full ini disebutnya Paris guys. Paris itu yang kalian, jadi kalian supaya kalian nggak bingung. Apa sih bedanya Paris sama Tiger? Ini kelihatan jelas, kalau Paris itu dia full. Kalau yang Tiger itu kayak gini. Oke, ada coraknya seperti batik. Makanya dibilang Oscar batik. Oke. Terus. Ini kan dari yang Gen Albino sama kita. Gen Albino. Ini kok merah banget nih om? Ya, itu bisa disebut red lah. Disebut red? Betul. Oke, ini merah banget nih. Bagus banget ya guys. Butuh aku yang cukup lama sih kalau buat ngangkat warna kayak gini. Tadi kan mau dikasih tau cara naikin warnanya tuh seperti apa om? Biasanya sih kita harus pertama ngejaga air ya, jangan sampai terlalu. Oke. Lalu dari pakan, biasanya push udang atau pelet-pelet. Kayak tadi Feng Fu tuh bagus tuh ya. Oke. Oke. Selain pelet Feng Fu tuh ada lagi nggak sih? Dari Akari. Akari oke. Premium Red. Oke. Hikari. Blood Red Parrot. Oke. Jadi nggak cuma Feng Fu doang atau yang kalian tahu semua? Semua pelet yang mengandung color enhance itu bagus buat Oscar. Oke. Tapi kadang Oscar mututan dikasih biasa. Kayak Akari dia dipindahin ke pelet lain agak lama diadaptasi. Oke. Kita bisa lihat nih ada yang merah kan ya. Iya. Jadi Red Oscar itu nggak bisa dipatok sama lampu. Oke. Jadi lampu itu kita buat kesenangan sendiri sih buat viewingnya bisa. Viewing ya betul. Ada lampu. Jadi ini pakai lampu apa nih om? Oh kita punya lampu ecek-ecek. Oh lampu ecek-ecek tapi warna putih guys. Putih biru. Kalau ikan merah itu pakai lampu putih itu pasti pucat. Tapi ini rata-rata hampir semuanya merah. Nah kalian bisa lihat. Kalau misalkan mau, kadang kalau udah malem kan kita ganti lampu biar kelihatan enak ya. Oke. Coba kita ganti lampunya deh. Kita ganti, coba ganti yang warna merah. Nah ini nambah warna merah nih. Buat kepuasan sendiri aja. Oke. Ini kalau red oscar gak bisa terpatok sama lampu. Oke. Semua orang takutnya ketika lampunya bagus pindah ke tank yang gak ada lampu merahnya. Pas ya. Iya oke. Jadi untuk kalian itu tips penting juga tuh guys. Untuk pilih ikan-ikan oscar tuh merahnya bener asli merah apa enggak. Ini jenis apa aja nih di sini dong nih? Ini ada albino tiger. Albino tiger yang mana? Ini albino. Ini albino nih guys. Matanya merah nih. Betul. Ada juga nih mas ya albino paris. Matanya merah. Ini merah nih. Nah ini ngitaminnya apa nih? Kok lucu ya? Cupang. Oh cupang. Ini namanya apa nih? Oscar tiger fell-fell atau slayer. Oke. Biasanya nih ada apa ya? Oscar tiger slayer. Itu agak susah untuk dinaikin warnanya. Oke. Kenapa? Karena biasanya yang kita kasih pakan. Itu akan lebih larinya ke ekor. Ke panjangin aja. Dari kecil sampai segini gini aja. Oke. Ada juga yang memang dari genetikanya. Udah ada merah-merah. Jadi nanti dia akan sembuh lagi. Keluar lagi. Oke. Ini ada warna kuning nih om. Ini yang disebut lemon bukan? Oh ini masih belum lemon. Oh ini belum lemon. Tapi udah kuning om. Iya lumayan lah. Nanti bisa diprogest lagi sampai jadi lemon. Tapi ini bakal jadi lemon apa enggak? Bisa. Bisa. Bisa jadi lemon. Nah ini ada yang putih juga nih guys. Nah tuh di ujung sana juga ada. Semi short body nya. Semi short body juga ada. Nah ini merah nih. Ini Paris nih. Sebetulnya sih puas. Kalau ngelak Oscar lagi rame-rame kayak gini tuh. Pulang kerja, capek. Iya. Kan omong aja di depan tank. Buatnya lebih penat gitu kan. Cara dia makan juga ya seru lah. Oke enak. Suka lompat-lompat. Nanti kita lihat deh. Nanti. Nanti kita lihat makannya ya guys. Kita lihat makannya. Makannya sebenarnya simpel sih. Ikan Oscar. Iya. Kita kasih pelet sih di sini. Pelet ya. Tuh. Oke. Yuk kita kasih makan dulu nih. Kita kasih makan dulu ya. Ini pelet apa nih om? Yang di sini sih. Kemarin pakai hikari. Hikari. Coba bisa lihat kayak gimana. Tuh. Ini kayak hikari nih guys. Oke. Ini kayaknya udah pada lapar nih om. Nah kita tuang ya. Ini mau makan dari SD kan? Iya. Tes ya. Tes. Pus. Makannya. Ini makan kebanyakan nggak apa-apa nih. Makan kebanyakan ya paling resikonya air kotor aja gitu. Pus. Cukup rakus kok ini pada. Mirip. Ikan predator ya. Ini jatohnya sih semi predator guys. Betul. Bukan full predator. IP bus begitu. Ini semi predator. Tapi dia nggak makan temen. Oh iya nggak makan temen ya. Iya. Nggak makan temen. Di sebelahnya. Oke ntar kita lihat. Ini sebelah sini. Makan. Bukan. Nah. Dia udah mulai mencium bau-baunya guys. Kalau ada yang makan. Masih yang lain pada diikutiin. Oke. Jadi ikan Oscar ini ikan gerombolan ya guys. Iya. Perubi. Bukan ikan sendiri ya. Tuh. Wow. Makannya. Serem juga guys. Satu catatan. Jangan kasih. Apa namanya. Konteng yang lebih kecil. Oke. Dia suka makan. Yang lebih kecil. Oke. Dia bikin itu kayak umpah. Oke. Kecilnya itu. Jarak antara kecilnya itu. Berapa jauh? Seper empat badannya dia lah. Kalau masih setengahnya masih aman. Ini ada ikan apa aja nih om. Kamu gabunginnya nih. Ada pibes. Ada pibes. Ada pacu. Ada tiger fish. Ada perot nih. Ini silver dust ya om. Betul. Nah ini apa nih. Wah ini ikan koi guys. Bisa gabung juga sama ikan koi guys. Ya. Cing gue makan aja kayak paham pele. Oke. Ini apa nih om. Ini kuning nih om. Ini yang disebut lemon. Sebetulnya sih dia punya genetik mata. Ini hitam. Ini genetik gue aja sih. Oke. Tapi ini kuning banget om. Betul. Ini udah termasuk lemon ya. Masih belum lah. Kalau udah yakin. Cross head baru dia bisa dibilang lemon. Jadi itu guys. Ini ada dua. Dia itu pair loh aslinya. Oh aslinya pair ya. Nanti kita lihat. Dia suka. Nempel-nempel berdua. Iya. Nah. Ini kan udah agak gede nih om. Ikannya. Beden jantan betinanya nih. Lihat dari mana nih. Yang tadi om mau kasih tau. Wow. Kita harus ngangkat sih sebetulnya. Dia punya anal tube nya. Itu ada dua kan tuh. Aduh. Agak sulit sih. Dia kalau dua-duanya kecil. Itu jantan. Kalau dua-duanya. Yang depannya lebih kecil. Itu dia betinnya. Analt tube tuh yang ini om. Ya. Laminnya lah ya. Oke. Jadi. Agak susah untuk. Lihatnya guys. Sebagian sih. Bisa bilang. Kalau badannya panjang. Itu jantan. Heso dibeli. Kalo amin. Ta Nobel. Heso hala ya. Is��. I adopted kejdeninan atlendaig react.